Lalu, Mirsa, bagaimana pemerintah memastikan THR kepada para pekerja dapat disalurkan sebagaimana mestinya telah bergabung bersama kami, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauzia. Assalamualaikum, selamat malam. Bu Ida, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam, Alhamdulillah baik. Mas Abraham baik, sehat. Sama-sama baik. Semoga kita terus sehat ya, Bu, karena banyak urusan yang harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya, Bu, ya. Jelang Lebaran, Idul Fitri. Bu, saya mulai dari pertanyaan umum ya, Bu, ya. Yakin, Bu, bahwa 100% THR untuk karyawan ini akan dipenuhi oleh para perusahaan? Iya, saya kira yakin karena kondisi perekonomian kita sudah membaik dengan berbagai indikasi-indikasi. Penanganan COVID juga, Alhamdulillah, baik. Pemberian vaksin bahkan sudah masuk pada Vox Booster. Dalam kondisi itu, saya kira, saya memiliki keyakinan penuh bahwa pembayaran THR itu akan bisa dilakukan oleh pengusaha seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Ya, itu harapan banyak pihak, Bu. Kabar baik jika itu dipenuhi, Bu. Karena urusan THR ini bukan hanya urusan karyawan. Karena katanya urusan THR ini urusan para keponakan-keponakan yang menanti di kampung halaman, katanya, Bu. Yang sudah siap untuk menangih THR jatah mereka, begitu ya, Bu. Baik. Tapi ngomong-ngomong, Bu Ida. Saya dengar posko pengaduan sudah dibuka. Ini seperti apa lengkapnya? Iya, Alhamdulillah posko THR juga telah dibuka. Posko THR ini dimaksudkan agar pekerja atau buruh dan perusahaan dapat dengan mudah berkonsultasi maupun menyampaikan aduan terkait pemberian THR tahun ini. Posko ini juga memudahkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk memonitor pelaksanaan THR tahun 2022 ini secara terintegrasi. Selain secara virtual atau online, kami juga tetap membuka posko THR secara langsung. Bisa teman-teman baik pengusaha maupun pekerja datang langsung ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan Lantai 1, Gedung B di Jalan Gatot Subroto, Kafling 51, Jakarta Selatan. Oke. Artinya ada sanksi yang disiapkan bagi perusahaan yang bandel. Artinya yang nakal, tidak mau memenuhi kewajibannya. Iya. Kita dalam PP36 maupun dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan daerah keagamaan bagi pekerja atau buruh, memang ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan baik ketentuan peraturan pemerintah maupun permenaker tersebut. Perusahaan yang membayar THR melewati batas waktu terakhir pembayaran THR yaitu 7 hari sebelum bayar raya keagamaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan yang paling ini kan pembekuan kegiatan usaha. Selain itu, keterlambatan pembayaran THR dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas perusahaan membayar THR tersebut. Yang harus saya sampaikan juga bahwa pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruk. Ini sebenarnya ketentuan yang sudah diatur baik dalam PP maupun dalam permenaker. Sedikit banyak kan kita sudah mendengar dari kelompok pengusaha yang mengatakan bahwa sektor ekonomi belum pulih secara utuh. Kalau bicara sektor jasa, pariwisata, dan lain sebagainya mereka berdali bahwa ini menjadi pemicu bisa jadi, tidak dibayar secara penuh hak-hak karyawan. Bagaimana menjawab asumsi seperti itu? Ya, kami memahami ada kondisi tersebut. Namun sesuai yang saya sampaikan tadi, berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita sudah lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR 2 tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa dilihat dari sekali lagi kemampuan kita, keberhasilan kita mengendalikan penyebaran COVID-19, takupan vaksinasi yang tinggi, sampai booster. Ini berdampak positif berhadap normalisasi aktivitas masyarakat. Normalisasi aktivitas masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas pekerja atau buruk yang bekerja secara ongflen pada aktivitas usaha baik sektor formal maupun informal. Ini pulinya kegiatan belajar-mengajar, kemudian kelonggaran aktivitas masyarakat yang berpergian keluar kota, bahkan keluar negeri. Kemudian ada banyak sekali pelaksanaan rangkaian kegiatan skala nasional, internasional. Wisatawan mancanegara juga sudah mulai datang ke Indonesia. Akselerasi pemulaan ekonomi tahun 2022 ini juga telah mendorong ada perbaikan pada indikator sektor real di awal tahun ini. Kita bisa lihat indik keyakinan konsumen di level yang optimis 113,10 pada Februari tahun 2022 ini. Kemudian PMI manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022. Ini indikasi yang bagi kami, kami meyakini dan pada akhirnya mendorong kepada perusahaan agar dapat membayar THR keagaman sesuai dengan surat edaran yang telah saya terbitkan pada tanggal 8 yang lalu. Tapi lagi-lagi kan para pengusaha berdali bahwa ini kembali kepada sehatnya kondisi keuangan usahanya sendiri. Bu Hida, apa mungkin, apakah ada kemungkinan bahwa kelompok usaha tertentu memberikan THR-nya dengan cara dicicil? Yang pertama saya menegaskan bahwa di surat edaran itu jelas ya bahwa pembayaran THR tahun 2022 ini dikembalikan sebagaimana ketentuan baik peraturan pemerintah maupun sesuai dengan permenager. Nah, kalau ada hal-hal yang jadi disampaikan itu saya kira dikonsultasikan saja. Kami membuka ruang yang sangat terbuka, tentu kasusnya tidak terlalu tidak bisa dikebiak uya seperti itu. Saya kira tadi sudah saya sampaikan ada ruang konsultasi. Ini saya kira saya, kalau ada perusahaan yang mengalami seperti itu saya kira saya mengundang untuk datang konsultasi. Kita pun bisa fasilitasi mendorong agar ada pembicaraan secara bipartit. Pada intinya sebenarnya saya tetap menginginkan pengusaha untuk membayar THR tahun 2022. Ini seperti peraturan pemerintah maupun permenager. Itu harapan mulia sebetulnya Bu. Karena kalau kita lihat kan sekarang ada rencana untuk mudik pulang kampung. Syaratnya kan jelas bahwa dosis penuh bahkan booster ya Bu ya untuk vaksinnya. Jadi harapannya juga mereka dapat dosis penuh untuk THR-nya Bu. Karena kalau misalnya tidak penuh THR-nya bisa nanti tidak sampai ke kampung halaman bisa turun di tengah jalan mereka. Bu Ida. Bagaimana saran Bu Ida? Iya. Tadi sekali lagi bahwa berbagai indikasi menunjukkan bahwa per ekonomi kita sudah membaik. Harapan saya sekali lagi para pengusaha kembali membayar sebagaimana ketentuan PP maupun permenager. Kalau ada masalah maka tadi saya sudah menyampaikan ruang konsultasi itu ada bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Baik. Terima kasih Bu Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja atas waktu Anda berdiskusi berbincang bersama kami mengenai aturan pencairan THR yang diwajibkan secara penuh tadi. Terima kasih Bu.